Namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 340. Buntut pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Yosua, 97 anggota polisi diperiksa. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri pemanggilan Komisi 3DPRI, Jakarta, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kapolri membeberkan dari 97 orang polisi itu, 35 orang diantaranya terbukti melanggar kode etik profesi dan 4 orang diantaranya merupakan perwira tinggi Polri. Sigit menuturkan bahwa ada 18 anggota polisi yang juga harus ditahan di tempat khusus Patsus. Mereka ditahan di Mako Brimo Polri maupun Provos Mabes Polri. Lebih lanjut, Sigit menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan proses sidang etik kepada puluhan anggota yang melanggar di kasus Brigadir J paling lambat 30 hari ke depan. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ekskadif propam Polri Irjen Polverdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Terkait itu, tim Suspolri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J, kelima orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana suksider pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.